Baik, kita mulai. Di sini ada sebuah rumus dikatakan bahwa Sn sama dengan setengah N dalam kurung A plus Un, kurung tutup. Nah, di sini yang dimaksud dengan Sn adalah jumlah suku-suku sebuah deret, ini tentu deret hitung, deret aritematika, sampai dengan N suku. Kemudian, N-nya adalah banyaknya suku-suku atau unsur-unsur yang dijumlahkan. Kemudian, A, ini A, A-nya adalah suku yang pertama, ya, suku yang pertama. Kemudian, Un adalah suku yang ke-N atau suku yang terakhir dari barisan bilangan yang disajikan. Nah, sekarang, kalau kita perhatikan ini, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, ini adalah sebuah barisan bilangan. Sebuah barisan bilangan aritematika atau barisan bilangan atau deret hitung. Di sini, kenapa? Oleh karena selisihnya itu tetap. Ini selisihnya 2, ini selisihnya 2, ini juga selisihnya 2, 2 semua sampai yang terakhir. Nah, kita diminta untuk menjumlahkan berapakah 17, ditambah 19, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir ditambah 29. Nah, tetapi bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, dan Anda senang untuk ini, silakan tidak perlu ragu-ragu, bantu saya dengan cara subscribe, like, dan saya diberi komentar. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, kalau kita letakkan unsur-unsur ini di dalam ini tadi, maka N-nya itu sama dengan 7. N itu apa tadi? Banyaknya suku, banyaknya unsur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7. Kemudian, A itu siapa? A itu unsur yang pertama, suku yang pertama. Nah, ini, 17. Kemudian, UN-nya itu adalah suku yang ke-N, atau di sini adalah suku yang terakhir. Suku yang terakhirnya adalah 29. Nah, kita akan menghitung berapakah jumlah dari 17, ditambah 19, ditambah 21, ditambah 23, ditambah 25, ditambah 27, kemudian yang terakhir ditambah 29. Nah, untuk itu, kita akan menggunakan rumus SN sama dengan setengah N kali A plus UN. Nah, karena unsur-unsurnya semuanya sudah ada, jadi kita dengan mudah saja tinggal memasukkan nilai-nilai itu ke dalam rumus. SN, kita tulis di sini ya. Iya, kita geser. SN, SN. Ini yang ditanyakan, jumlah semuanya ini. Jumlah dari 17, 19, 21, dan selanjutnya sampai dengan 29. Kemudian, setengah N. Setengah, kita tulis saja setengah. Iya. Kemudian, N-nya berapa? N-nya 7. Kita tulis 7. Maksudnya di sini, setengah kali 7. Kemudian, yang di dalam kurung, itu A. A itu mana? 17. A itu adalah suku atau unsur yang pertama. Ini 17. 17. Kemudian, ditambah UN. Suku yang ke-N. Suku yang ke-7. Suku yang ke-7 ini 29. 29 plus 29. Jadi, kita tinggal menyelesaikan pekerjaan ini. Jumlah suku-suku tersebut, jumlah bilangan-bilangan ini semua adalah setengah kali 7. Kemudian, di dalam kurung, 17 ditambah 29. Nah, kita tinggal menyelesaikan ini dengan cara konvensional biasa. Kita jumlahkan dulu, atau boleh akan dikalikan dulu setengah kali 7 juga boleh. Nah, 17 ditambah 19 juga boleh. Tetapi, menurut urutan tata cara mengerjakan lebih dahulu, yang dikerjakan itu yang ada di dalam kurung dulu. Yaitu 17 ditambah 29. Nah, kita, oh ini juga kali, kita tuliskan dulu, kita tuliskan dulu. Setengah kali 7, gitu ya. Kemudian, kali 17 ditambah 29. Itu 46. Ya kan? 46. Sehingga kita sekarang tinggal mengalihkan setengah, ini ya, setengah kali 7, kali 46. Dan kalau kita selesai menyelesaikan ini, menyelesaikan pekerjaan ini, berarti itu adalah jumlah dari 17, 19, 21, 23, 25, 27, dan 29. Nah, kita akan kerjakan ini. Nah, perkalian itu bersifat asosiatif. Kalau kita mengerjakan setengah kali 7 dulu, itu nanti akan ketemu 3 setengah. Sepertinya pecahan. Coba kalau dengan cara begini. Dengan cara begini. Ini sama dengan setengah, itu kalikan dengan 46 dulu. Setengah kalikan dengan 46. Karena perkalian itu bisa bersifat asosiatif ya. Artinya dipindah-pindah kemana itu sama saja. Nah, setengah kali 46, itu 23. 23. Kemudian kali ini, 7. Nah, sehingga kita tinggal mengalihkan 23 kali 7. 23 kali 7 adalah 141. 2 kali 7 adalah 140, ditambah 21, 181 maksudnya ya. Jadi, ini sama dengan 7 kali 2, 10, itu 140, ditambah 3 kali 7, 21, 161 maksudnya. Nah, ini 161. Nah, jadi jumlah semua bilangan-bilangan ini. 17 ditambah 19, ditambah 21, ditambah 23, ditambah 25, ditambah 27, ditambah 29 adalah 161. Berdasarkan dari mana? Ini tadi yang terakhir, 23 kali 7. 20 kali 7 itu 140, ditambah 21, menjadi 161. Begitu ya. Ya, jadi kita ulang sekali lagi. Bahwa ini adalah rumus jumlah suku-suku, atau jumlah bilangan-bilangan yang pada direct aritmatika. Yang kemudian kita gunakan caranya sebagai berikut. Kemudian tadi sudah diterangkan bahwa SN itu adalah jumlah semua suku-suku yang dibentuk, yang dikonfigurasikan. Kemudian, N-nya itu adalah banyaknya suku, atau banyaknya unsur yang dijumlahkan. Di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Kemudian, A ini adalah unsur yang pertama, suku yang pertama, yaitu 17. Kemudian, UN adalah suku yang ke-N, atau suku yang terakhir dari barisan bilangan ini, yaitu 29. Dan, kalau dijumlahkan bilangan-bilangan itu, dengan menggunakan rumus SN sama dengan setengah N kali A plus UN, itu didapat 161. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena Anda semua hebat.